Hai bilang ya sama suami kamu kalau sampai besok si Raisa nggak bayar utangnya juga saya akan kesini sama temen-temen saya hai 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 apa lu juta banget gue kesel sama sama saya juga ya terkandung lo kesini mau ngapain astagullohan hajim lagi bingung pul bingung nabal itu soal neng Raisa sampai sekarang belum ketemu juga mana orang yang lagi utangnya ngeleponin terus-terus Yuli bilang mendingan HPnya neng Raisa dikasih aja sama yang lagi utang biar masalahnya selesai tapi saya nggak mau kenapa nggak mau pur kalau saya kasih handphonenya neng Raisa sama yang lagi utang saya nggak dapet uang biaya servisnya ya sekarang gini deh lu pilih uang apa kalau lu pilih keselamatan jiwa lu uang nggak bisa dikurangi lagi harganya udah bisa Bu modalnya aja 4.000 kalau mau dikurangin ya harga jualnya dikurangi juga ya kalau modal segitu Mas susah buat jualinya di sini karena kebanyakan yang jajan anak kecil Iya juga sih kalau modal segitu biasanya ditaruh di cafe-cafe bukan di warung seperti ini yowes kalau gitu makasih ya Bu ya sama-sama Mari update status nggak apa-apa sendirian duduk di pos ronda asal jangan di pelaminan duduk sendirian wkwk cekakak sampeee kamu mah sama aja John sama saudara kembar kamu saudara kembar aku sih beben 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 udah lama saya emang nggak ketemu sama beben itu siapa itu si pur ini amit-amit amit-amit tujuh turunan aku disamain sama pur oka bener ini buktinya satu motor dipakai berdua berarti kamu kembaran sama sipur kembaran dari mana ini kebetulan aku putih aku ganteng sipur itu jelek begitu sama dari mananya ya ini buktinya motor ya aku sama dari mananya sama-sama jutek itu diangkat dong berisik biarin aja palingan juga si Arnold yang melepon Arnold siapa burung burung iya gimana sejak kapan babesok kamu burung sejak hari ini kok bisa ya bisa emang kenapa emang kenapa emang kenapa-kenapa sih oke berarti boleh ya terserah babi aja deh yang penting babi bisa ngerawatnya itu mah gampang yoi bang oja antrin saya ke depan dong waduh kagak bisa bu cuma ke depan doang saya mau naik angkot mau ke pasar mau beli bahan masakan iya saya tahu tapi nggak bisa motornya kagak ada kemana motornya assalamualaikum 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 assalam nah ini motornya nih ini motornya iya tapi tetep aja saya kagak bisa kenapa ini mata saya masih begini terlalu bahaya bom motor ojak biar bapak aja yang nantar ibu mau kemana eh jangan 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 biar ujak aja ini sekalian ngebiasain mata dah ibu nggak jadi deh lo bercekinya ya mah baterainya habis tinggal dicas lagi aja gitu aja masih pake ngaduk kabel darahnya rusak mah ngecasnya lama batunya jadi cepet abis tapi yang penting kan masih bisa dipake ngecas ya tapi kalo lama-lama kaya gitu apenya bisa rusak mah jadi Alia tuh mau ngaduk kalo Alia mau beli kabel data lagi iya boleh ya boleh aja asal belinya pake duitmu sendiri iya nggak ada mah yaudah kalo gitu pake yang ada aja dulu mau pake punya mama dulu giliran kau mau beli burung aja dibolehin giliran Alia mau beli kabel data nggak dibolehin bukan begitu Al kita itu kan mesti hemat tau ah permisi Tish 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 nak biar sebentar iya pak Tish nak mana? eh suami saya lagi pergi kerja saya nggak nanya suami kamu saya nanya Tisna iya Tisna itu suami saya pak oh kirain ada perlu apa ya bapak cari suami saya? saya Arnold penagih hutangnya Raisa saya telpon Tisna berulang kali nggak diangkat-angkat pasti bersokonggol sama Raisa nggak nggak pak suami saya mah nggak begitu nggak usah nggak usah bohong bilang ya sama suami kamu kalau sampai besok si Raisa nggak membayar hutangnya juga saya akan kesini sama temen-temen saya Bang! iya iya mas permisi Alhamdulillah iya bibu pap pap itu dimana sih? iya 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 di pos ronda emangnya kenapa? bab kenapa sih bab-bab nggak ngangkat telepon dari penagih hutang itu? dia baru serang ke rumah lu nanyain Raisa bab ih astagillah alhajim kok Arno bisa tau kontrakan kita? ya mana bibu tau mana orangnya serem banget lagi ngancem-ngancem gitu astagillah alhajim bibu, bibu udah sekarang bibu tenang aja sok atur nafas berpikir positif berpikir positif jangan takut ada bab-bab iya ada bab-bab ibu nggak takut malahan bab-bab yang takut ibu jadi kena getahnya iya terus bab-bab harus gimana itu ini teh? yaudah makanya cepetan bab-bab pulang dulu deh mendingan ntar daripada ketemu dia di jalan ayo ayo iya bab-bab pulang sekarang berangkaan berangkaan woi berangkaan woi bay bukan itu masalahnya jono masalahnya saya takut ketemu sama Arnoldnya mbak yuli takut nggak? ya enggak sebenernya kepala keluarganya siapa sih? astagbillah alhajim jono jono makanya kamu itu cepetan nikah jadi nggak usah nanya kepala keluarga dalam rumah tangga itu siapa? john yang namanya kepala keluarga dalam rumah tangga itu laki-laki bukan perempuan berarti saya bukan yuli astagbillah alhajim kang tisna kalau kang tisna kepala keluarganya ngapain takut? ya terus apa hubungannya? kepala keluarga sama takut? nggak ada hubungannya ya? ya makanya kalau ngomong itu jangan asal harus dipikirin apa-apa itu dipikirin kok aku nggak kepikiran ya? hei malah ngeledek saya berangkat iya pak haji nanti saya bujukin juga deh ojak biar dia mau jual tuh burungnya ya iya pak haji iya yuk apalagi pak haji? ini umi bukan pak haji kirain pak haji tadi abis telepon sama pak haji jadi abis dari tadi teleponan sama pak haji iya kenapa mi? ya Allah dari tadi umi teleponin mau minta tolong gantiin gas yang abis di rumah umi mau masak oh yaudah deh abis pulang sekarang ya yaudah nggak usah lanjutin aja teleponan terus sama pak haji iya iya inget umur be masih kecil hehehe eh gua inget permisi pak saya mau nanya warung nasi deket sini sebelah mana lagi ya pak eh jangan panggil bapak panggil bapak hehehe boleh bapak kalau saya mah bapak aja hehehe begitu hehehe lu siapa sih? saya Sinta Sinta siapa lu? hehehe eh warung nasi ada no pelipur lapar no disono no yang lain ada nggak pak? eh lo maaf neng hehehe saya mah bukan orang sini hehehe masih ada lu disono hehehe nyapain sih? hehehe iki loh saya mau nawarin lumpia buddha saya jualan lumpia kak Semarang lah buddha lo siapa? buddha Murni oooh emaknya Sipur yang hitam ya oke pak iya 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 lumpianya kaya apaan sih? gua mau ada yang bener bener hehehe hehehe ntar dulu berapa duit? 20 ribu aja iya oke 20 ribu pegang tuh Semarang hehehe 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 makasih ya pak hehehe hehehe iya makasih ya pak iya makasih ya pak iya 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 tangin sekalian aja hehehe 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 udah ternyata uuuuudah hmmm hehehe hehehe Mas John. Gimana? Kamu udah nawarin rupiahnya ke warung-warung? Udah, Mas. Cuman warungnya nolak. Soalnya harganya gemalan kalo dititip di warung. Oh gitu? Iya, terus tadi iseng-iseng jualin sendiri. Alhamdulillah ada yang beli. Alhamdulillah kalau gitu. Mas, sekarang kamu mau pulang atau gimana? Nggak, Mas. Aku mau coba jualin lagi. Soalnya testernya masih banyak ini. Jangan. Mau foto, Mas? Biar aku aja yang beli. Boleh kalo gitu. Hingga aku temui satu cinta sejati. Hingga aku temui satu cinta sejati. Ngapain lu ngeliatin gua? Hah? Nggak, nggak apa-apa. Enak dong. Enak loh. Mau lu? Mau. Mau beli gimana tadi? Jalan. Tapi gua lupa. Namanya siapa ya? Oh, Sinta. Nggak. Nggak tau dah. Sepupunya sipur. Iya, itu namanya Sinta Kong. Nggak tau. Kan gua udah bilang. Gua nggak nanya. Ini Bobi ngasih tau. Ngasih tau kapan? Nama yang jualan lumpia. Siapa namanya? Sinta. Nggak. Dia sepupunya sipur kan? Sipur? Iya dong. Yaudah. Ngomong mulu lah. Kapan makannya gua?